selamat menikmati oke untuk memastikan terlebih dahulu saya akan mencoba memasukkan sebuah kartu sim yang masih aktif oke saya coba hidupkan hp nya dan kita tunggu sebentar sampai hp nya hidup dan masuk home screen menu oke sudah hidup oke saya pilih jangan aktifkan ini saya batalkan saja oke untuk kartu sim terpalang bisa dilihat yang pertama sekali saya akan mengecek email nya bintang pagar 06 pagar nah jadi email nya benar email 0 kedua kartu sim kedua email 0 saya buka pengaturan kemudian saya cek di pengaturan tambahan dan saya pilih tentang ponsel ponsel saya kembali tentang ponsel saya pilih kemudian saya cek versi baseband tidak diketahui nah untuk permasalahan disini bisa kita melakukan flashing via kartu SD atau via recovery nah oke setelah saya mengecek email dan baseband tidak diketahui saya matikan terlebih dahulu hp ini saya akan melakukan update OS nya via SD SD card jadi disini saya sudah mendownload sebuah file yaitu file flashing via SD card yaitu versi OTA nah untuk teman-teman silakan teman-teman kunjungi di deskripsi di bawah video ini silakan teman-teman klik link saja tinggal teman-teman mendownload jadi untuk video proses download nya saya lewati dikarenakan memakan waktu terlalu lama oke saya matikan hp nya kemudian saya masukkan kartu SD yang sudah terisi file stock ROM nya kemudian saya tekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan oke saya tekan kita tunggu sampai masuk logo OPPO kemudian kita lepaskan nah seperti ini biasanya keluar recovery mode di bagian sini dan ini tidak keluar oke kita tunggu nah sudah masuk saya pilih bahasa englis kemudian kita pilih install from storage device oke dan terdapat dua pilihan from storage dan from SD card saya pilih SD card kemudian saya pilih file yang sudah saya simpan di memory jadi silahkan teman-teman simpan jangan buat directory jadi simpan di luar saja oke dia langsung loading seperti ini dan ini sudah memproses atau memperbarui stock ROM yang berada dimasukkan stock ROM yang berada di dalam memory yang sudah saya masukkan nah untuk proses ini biasanya memakan waktu sekitar 10 menit namun video ini saya percepat agar teman-teman tidak bosan menunggu nah silahkan teman-teman menunggu sampai loading proses ini selesai mohon bersabar dan jangan khawatir jika proses ini terlalu lama memang terlalu lama dikarenakan kita melakukan flashing dan file-nya akan dimasukkan sekitar 2GB lebih 2GB lebih oke nah teman-teman ini sudah selesai bisa dilihat keterangan instalasi successful disini saya pilih bisa kita pilih reboot atau oke saya pilih oke kemudian saya pilih reboot ulang disini bisa juga kita reboot oke saya pilih reboot oke oke setelah setelah saya lakukan reboot kita tunggu sebentar sampai hp-nya hidup kembali oke sudah hidup sebelum oke oke dan disini bisa dilihat saya cari versi baseband nah saya tunjukkan versi baseband sudah tampil QV1 P14 QV1 P14 sudah normal kembali dan saya kembali saya cek email bintang pagar 06 pagar nah email-nya sudah normal kembali dan jika email-nya sudah tampil bisa dipastikan sinyal sudah bisa tampil nah jadi untuk memastikan saya akan memasukkan sebuah kartu SIM yang sudah saya pastikan masih aktif oke saya masukkan terlebih dahulu kartunya nah inilah kartu SIM-nya kemudian saya masukkan kita tunggu sinyalnya apakah sudah tampil perhatikan di hp-nya di sudut kiri atas nah sudah tampil saya matikan wifi terlebih dahulu waduh to-screen-nya agak macet nah bisa dilihat saya hidupkan data terlebih dahulu agar keluar sinyal 4G atau H plus saya cek di kartu dual SIM oke tidak usah lagi ini sudah keluar sinyal 4G-nya bisa dilihat nah 4G-nya sudah tampil jadi untuk permasalahan sinyal pada OPPO A3S ini setelah saya lakukan update versi OTA via SD card dan dia sudah normal kembali inilah video pada kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe selalu channel amerikasuari sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya selanjutnya